Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi bersama saya Tadi kurang lebih perjalanan dari darat 3 jam dan Alhamdulillah tiba di tempat pemancingan atau rompong Dan Alhamdulillah disini semua teman-teman semua berkumpul disini Karena disini ya kelihatan ikannya teman-teman Dan ini cukup jauh dari daratan Dan jangan lupa like videonya, komen dan subscribe Satu lagi dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman Eh kok jauh sampai Dekat-dekat kah Eh tak ada Saya akan coba keberuntungan saya untuk mencarikan tuna teman-teman Assalamualaikum Saya akan mencoba umpan yang saya buat tempoh hari Nah ini teman-teman Sampai yang saya buat tempoh hari Saya akan mencoba Membuat memakai umpan ini Karena kebetulan ikan tunanya lagi muncul Ya muncul Dan-dan umpan kita disambar Ya teman-teman Saya akan mengikat Ya kita kincangkan Saya akan mencoba Untuk pakai umpan Yang saya buat tempoh hari Oh cantik Mantap Ya Kita jalan Katanya Untuk pakai umpan Yang saya buat tempoh hari Abang saya di Sambar Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Jangan lupa Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Supaya menonton Saya akan menonton Baru kita menonton Bahan terima kasih telah menonton Saya menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Saya akan menonton Ikan yang menonton Saya akan 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 menonton dan pastikan kawan-kawan rasakan danikmatan ikan segar ternyata kalau baru didapat baru ditarik langsung kita bakar oh subhanallah rasanya mantap lagi colo-colonya lumayan pedas mantap ini pasti kawan-kawan jarang sekali mematikan segar seperti ini kalau kawan-kawan mencobanya mengatakan segar itu rasanya manis dagingnya gurih dan manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dagingnya masih kelihatan empuk dan segar sekali selamat menikmati selamat menikmati ikan segar teman-teman ikan ikan barak kuda yang barusan saya tarik dan inilah fungsinya kenapa saya kasih lem umpan umpan tonda saya kasih lem karena fungsinya saya mencegah ikan ini dan ini giginya sangat tajam dan ini masih hidup nanti loncat ini walaupun bukan di karang di rakit pun juga ada kayak begini maka itu fungsinya dari lem supaya blue kumucinya ini tidak terhambur dan blue ayamnya habis digigit ikan barak kuda ini turakit dan teman-teman saya lagi mancing terpaksa terpaksa saya harus ikat kembali blue ayamnya karena sudah tidak ada lagi yang satunya tadi ikan ikan gurano atau ikan hiu yang rampas sekarang sekarang didobol lagi sama ikan barak kuda ini oke teman-teman